Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua, Cok? Semoga pada sehat ya, sehatlah pasti ya Dan juga dimenakan rezekinya ya, Cok Amin, ya robbal alamin Nah, seperti biasa, Cok Sebelum kita mulai, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya Dan dipencet tombol subscribe-nya, Cok Nah, di konten kali ini, gue bakalan stand up dengan tema Susah banget nyari kerjaan Dulu gue pas sekolah, gue kepikirannya gini, Cok Ketika tamat sekolah, udah sukses lah ya Keterima di perusahaan besar Syukur-syukur keterima di perusahaan asing Itu dulu, pas gue kelas 1 SMA Pikiran gue itu enak aja, wah lama banget nih sekolah Pengen buru-buru tamat Nah, pas udah tamat, Cok Realitanya beda lagi, Cok Jangankan kerja di perusahaan besar gaji OMR ya Pengen jadi satpam security aja Susah banget Gue bingung, Cok Gue masukin lah lamaran ya Pengen jadi security nih Kagak dipanggil-panggil, Cok Gue masukin lagi, Cok Kagak dipanggil-panggil juga Sampai 3 kali gue penasaran Akhirnya gue tanya lah, Cok Sama teman gue Ternyata Selain pintar dan berbakat Kita juga harus punya jalur orang dalam, Cok Soalnya susah banget Kalau nggak ada orang dalam Percuma berprestasi Tapi persaingan kagak sehat Saingan lo yang pengen jadi security itu Bukan orang-orang yang berotot, yang berbakat Tapi keluarga dari karyawan itu sendiri, Cok Alias keluarga dari orang dalam itu, Cok Selagi orang dalam itu masih punya keturunan Lo kagak bakal kebagian jatah, Cok Kemudian Gue punya inisiatif ya, Cok Gue pindah ke perusahaan lain Gue taruh lamaran nih Masih aja begitu, Cok Emang sih disitu kagak ada jalur orang dalam Ketat banget, Cok Kalau perihal orang dalam Tapi harus pakai pelicin, Cok Pelicinnya jangan salah-salah Bukan baby oil Tapi duit, Cok Dibalik secari kertas Dan dibalik berjabat tangan Harus ada pelicinnya, Cok Biar kita cepat dipanggil kerja Biar interview langsung kerja Itu kalau kita punya duit, Cok Nah, ketika kamu udah diterima di suatu pekerjaan Jangan senang dulu, Cok Soalnya rajin, pinter Berbakat tepat waktu disiplin Gak cuma itu doang, Cok Harus pintar-pintar juga menjilat Iya, harus-harus pintar menjilat Tapi bukan menjilat yes krim Bukan juga menjilat oreo Tapi menjilat atasan, Cok Biar cepat naik gaji, naik tangkat Naik rancang, eps Naik-naik dan perkara naik, Cok Posisi aman Gitu, Cok Keras dunia pekerjaan, Cok Kalau kagak pintar-pintar menjilat, Cok Buset Ada aja kesalahan lu tiap hari, Cok Gimana caranya? Biar lu itu dipecat Biar lu mengundurkan diri Gak betah, Cok Dunia pekerjaan itu kacau Jadi selagi lu punya orang dalam Punya duit, punya kuasa Lu aman, Cok Makanya kalau selagi kita ini miskin, ya Jangan terlalu berharap bekerja sama orang lain, Cok Lebih baik buka usaha sendiri Jualan apa, Cek? Jualan pulsa, Cek? Jualan sempak, Cek? Jualan kutang, Cek? Atau apa, Cek? Pokoknya jangan bergantung sama orang lain, Cok Karena hanya akan membuat kita makin sedih Dan makin makan hati Syukur-syukur kita gak punya sifat iri, Cok Soalnya orang yang jalur orang dalam makin maju aja Padahal dia bolos kerja Sering terlambat Tapi berprestasi banget di perusahaan hantu tersebut, Cok Gua Irham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Tanah Mina Tadi terima kasih